Intro Saya Lintang Budiastuti, Anda masih menyaksikan Jawa Tengah. Memperingati hari jadi Kabupaten Gerobokan ke-291, tradisi gerobok atau sejarah prosesi pemerintahan digelar. Sejumlah gerobok atau wadah pusaka dikirap sejauh 8 km bersama belasan gunungan. Tradisi ini menggambarkan betapa sejahtera dan makmurnya masyarakat gerobokan yang dibuktikan dengan menjadi salah satu wilayah penyanggah pangan nasional. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari jadi Kabupaten Gerobokan diisi dengan ritual boyong gerobok. Gerobok atau wadah tempat menyimpan pusaka ini diarak dari Kecamatan Gerobokan menuju kota Purwodadi yang berjarak 8 km. Gerobok inilah yang menjadi cikal bakal nama Kabupaten Gerobokan pada tahun 1726. Gerobok yang boyong tersebut merupakan peninggalan Pangeran Puger yang tidak lain adalah Bupati Pertama Kabupaten Gerobokan. Tradisi kirab gerobok ini ada sejak tahun 1864 bersamaan dengan awal permindahan pemerintah Kabupaten Gerobok dari Kecamatan Gerobokan ke Purwodadi. Dalam tradisi boyong gerobok kali ini, Bupati dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Gerobokan melakukan kirab dengan iringan marching band berserta 12 gunungan yang mengiringi. Ke-12 gunungan tersebut diarak menuju pendopo Kabupaten Gerobokan sekaligus menjadi simbol kemakmuran masyarakat Gerobokan yang murah akan sandang dan pangan. Hal ini dibuktikan dengan jadinya Kabupaten Gerobokan menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Banyaknya gunungan itu sebagai simbol bahwa gerobokan ini murah sandang, murah pangan dan melimpah segalanya. Ini baru panen dan itu tadi yang juga melimpah tempah dan ke depan lagi tambah melimpah dan masyarakat dapatkan bisa makmur, nyaman, dan damai, sejahtera. Setelah dibacakan doa, 12 gunungan raksasa ini langsung diperebutkan oleh warga. Mereka percaya hasil bumi yang tersusun di belasan gunungan tersebut dapat mendatangkan berkah baginya. Gunungan ini juga sebagai simbol sedekah dari pemerintah kepada warganya. Mereka berharap hasil panen di Kabupaten Gerobokan dari tahun ke tahun dapat semakin melimpah. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.